Tradisi mengenakan baju baru saat lebaran sepertinya masih dilestarikan oleh masyarakat muslim. Terbukti jelang lebaran Idul Fitri, masyarakat berburu baju baru untuk persiapan lebaran yang tinggal beberapa hari lagi. Sejumlah toko baju di Magetan mulai diburu masyarakat menjelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Seperti toko baju pasar baru Magetan yang mulai ramai sejak pertengahan bulan Ramadan. Mereka berburu baju baru untuk persiapan lebaran bersama keluarga. Sebagian warga memilih pasar baru untuk membeli baju lebaran karena modelnya yang cukup banyak. Selain itu harga terjangkau dan pembeli bisa menawar harga. Karena rata-rata harga yang dibanderol penjual tidak paten atau bisa turun. Ini baju anak-anak laki-laki, anak perempuan, baju bapak, tupluknya bapak. Ini persiapan lebaran ini ya? Ya. Bu, kok memilih di sini kenapa, Bu? Ya nggak tahu tadi, di sini. Mungkin rezekinya ibu di sini. Ini banyak pilihan gitu loh, Mas. Terus bisa ditawar nggak? Bisa. Salah satu pemilik toko baju pasar baru, Safira, mengatakan, rata-rata masyarakat mencari baju muslim, celana atau gamis. Jelang lebaran, omset penjualan di tokonya naik dua kali lipat. Dibanding lebaran Idul Fitri tahun lalu, omset juga meningkat. Karena lebaran tahun ini tidak ada lerangan mudik dan bebas bersilaturahmi kemana saja. Alhamdulillah cukup ramai sih, Mas. Biasanya apa cacar dicari itu? Kalau jawa biasanya purta, terus apa, celana cinos-cinos kayak gitu. Terus, apa kalau cewek ya gamis, camis simpon, terus migi. Rata-rata untuk lebaran itu, Mbak? Apa? Rata-rata untuk lebaran, kemudian lebaran? Iya, ma'am. Kalau peningkatan omset sampai berapa kira-kira? Kalau dibanding sama dua tahun yang lalu, masih mending dua tahun lalu sih, Mas. Tapi kalau sampai tahun kemarin, lebih mendingan sekarang. Berapa persian yang kira-kira peningkatannya, Mbak? Dua kali lipat, biasanya. Diperkirakan pebeli akan terus menyerbu toko baju hingga H-1 Lebaran Idul Fitri besok. M. Ramzi, JTV, Maketan.